selamat menikmati like dan comment ya oke hari ini kita mau bahas tentang kanopi sebenarnya aku lebih mau share pengalaman aku sih pasang kanopi beberapa bulan yang lalu dan juga mau kasih tips-tips untuk kalian yang lagi mau pasang kanopi nanti juga aku akan kasih video kanopi rumahku jadi tonton sampai habis ya sebelumnya aku mau jelasin macam-macam kanopi yang banyak dipakai sama orang-orang yang pertama atop kanopi berbahan polikarbonat kayak gini nah untuk polikarbonat ini kelebihannya dia punya desain dan warna yang beragam jadi warnanya itu macam-macam banyak pilihan kemudian ringan harga relatif murah dan juga bisa menyerap matahari nah untuk kekurangannya karena dia ringan jadi kurang kokoh gitu ya dan juga dia itu panas gitu karena kan dia menyerang matahari jadi bikin panas dan kalau aku suka lihat ya rumah orang-orang yang udah cukup lama itu dia kalau kotor kelihatan banget gitu jadi untuk polikarbonat ini kalau menurut aku kurang awet ya dan juga berdasarkan yang udah aku cari dan aku tanya-tanya juga memang dia kurang awet untuk jangka waktu yang lama seperti itu kemudian yang kedua itu ada atap kanopi berbahan spandek jadi kalau spandek ini campur aluminium dan besi nah untuk spandek sendiri kelebihannya itu dia lebih awet dan lebih kokoh dibanding dengan polikarbonat tadi kemudian dia bisa tahan lebih dari 10 tahun tapi kekurangannya kalau hujan dia berisik terus dia juga karena menyerang panas jadi dia bikin panas gitu jadi terasnya cukup panas kalau atapnya pakai spandek tapi ada juga nih spandek berpasir aku sih kurang begitu paham ya mungkin kalian yang paham bisa komen spandek berpasir ini katanya dia nggak begitu berisik kalau hujan tapi harganya lebih mahal di depannya ada campuran pasirnya tapi ada yang bilang juga nanti lama-lama pasirnya rontok gitu ada yang bilang seperti itu untuk spandek tadi pilihan warnanya hanya silver ya jadi tidak beragam seperti polikarbonat kemudian yang selanjutnya itu adalah atap kanopi berbahan aldeor nah aldeoran ini yang paling bagus jadi dia ini paling kuat kokoh dia mampu menahan beban sampai 150 kg kemudian aldeoran ini juga mampu menahan panas jadi dibawahnya tuh adem dia nggak bikin panas karena kuat kokoh tadi dan juga tebal maka dia tuh bisa diinjak juga aman gitu kemudian kelebihan yang lain adalah dia mampu menahan panas jadi teras itu tuh adem nggak panas kemudian tidak berisik saat hujan jadi dia mampu merekam suara gitu jadi nggak berisik untuk kekurangannya sendiri cuma satu harganya relatif mahal dibanding yang lain tadi tapi dia kualitasnya top ya jadi dia awet sampai 30 tahun lebih dia awet untuk pilihan warnanya sendiri biasanya warnanya itu kan telur asing ya lebih tulur asing kemudian bisa juga putih seperti itu tapi waktu aku survei pernah aku survei ke bank jelas gitu jadi sempat ditawarin di bawah aldeoran itu ada namanya sun funnel aku juga kurang begitu paham juga mungkin yang paham bisa komen ya nah itu harganya di bawah aldeoran tapi pas aku pegang sih bahannya itu mirip sama aldeoran jadi dia hampir mirip gitu namanya sun funnel oke guys itu tadi macam-macam kanapi yang aku ketahui ya kalau untuk rangka kanapinya sendiri aku hanya tahu dua macam yaitu bajaringan dan besi hollow untuk bajaringan dia harganya relatif lebih murah tapi dia lebih tipis kalau untuk besi hollow dia lebih tebal dan harganya lebih mahal dari bajaringan dan dia juga anti rayap api kemudian dia anti korosi jadi dia tidak mudah berkarat seperti besi-besi pada umumnya jadi lebih bagus yang besi hollow lebih kokoh gitu nah jadi seperti ini ya guys besi hollow itu oke guys sekarang kita lanjut lagi ke tips-tips memilih kanopi yang cocok untuk rumah kalian oke yang pertama kalian hitung dulu luas teras kalian yang mau dipasangkan kanopi itu luasnya berapa karena untuk perhitungan kanopi itu hitungannya per meter per meter itu sudah termasuk atapnya dan juga rampanya gitu jadi kalian hitung dulu luas teras yang ingin kalian pasang kanopi itu kalian ukur lebar rumah kalian berapa nah terus kalian ukur deh panjang teras kalian berapa tapi ukurnya jangan pas banget ya mesti dilebihin setengah meter ke jalanan karena biar adem dan juga gak tampias ke dalam kalau hujan yang kedua kalian sesuaikan dengan budget kalian kalian kan tadi sudah hitungi luasnya berapa nah sesuaikan dengan budget kalian misalnya kalian pengennya pake alderon nah itu ada lah budgetnya gitu nah lanjut lagi nah ini yang paling penting tips selanjutnya adalah survei ke banyak tempat bank kelas jadi jangan terpaku dengan satu atau dua gitu karena harganya itu beda-beda ini pengalaman aku kemarin waktu mungu pasang kanopi itu aku survei ke banyak tempat dulu online juga aku survei jadi aku membandingkan harga-harga dan juga biar gak diboongin juga jadi misalnya kalian tadi sesuai budget mau pasang alderon tadi nah kalian cek nih di beberapa tempat per meternya berapa sih gitu karena aku kemarin sempet ada yang mahal banget hampir 1 juta per meter coba kalian bayangin kalau misalnya aku gak paham nih kalau aku belum survei ke beberapa tempat mungkin aku percaya aja per meternya 1 juta gitu jadi penting banget kalian survei nah kemudian yang terakhir sesuaikan dengan kebutuhan kalian misalnya teras kalian membuat maru-maru kendaraan nah biar gak kutan panas berarti kalian cari bahan yang mampu menangan panas tidak biar panas tadi yang andem gitu jadi ya kalian bisa menentukan mempasang atap yang seperti apa gitu mungkin itu aja tips dari aku oh iya aku lupa jadi nanti kalau kalian udah pasang kanopi kalian juga minta garansi jadi takutnya kan nanti ada kebocoran jadi jangan lupa untuk minta garansinya jadi pas hujan kalian angatin takutnya nanti ada kebocoran kalau masih garansi kan bisa diperbaiki lagi itu penting ya guys nah kalau aku sendiri karena aku mikirin untuk jangka panjangnya jadi aku pilih atap aderon dan rangka besi holo karena aku maunya yang awet gitu ya gak apa-apa agak mahal di awal yang penting dia itu awet gitu nanti aku kasih videonya di akhir ya panopi rumahku walaupun waktu itu aku sebenarnya budgetnya pas-pasang tapi gimana caranya nih aku bisa dapet yang harganya murah tapi dia kualitasnya baik dan alhamdulillah dapet untuk kalian yang mau pasang di tempat kemarin aku pasang bisa kalian email aku aja ya di bawah oke oke mungkin sekian video dari aku sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati